Halo Pak, tadi saya punya ide, gimana kalau kita ikut pasar untuk alat promosi bisnis kita, Kak? Hmm, ide bagus tuh, bro. Cuma kan masalah outlet kita setelah sebuka kan, terus outlet kita udah rame. Terus kalau misalnya kita mau pasar, lo spikirin juga tuh, outlet barang-barangnya gede-gede, berat-berat, kalau kita bawa itu ribet banget. Pastinya sepaket pihak ketiga, mahal lagi. Kalau kita yang bawa sendiri, waduh capek banget, bro itu. Tenang aja, Pak. Itu semua saya udah pikirin, Pak. Jadi saya udah ada referensi nih, Pak. Ada namanya Ayusaha Rental Usaha Kuliner, yaitu menyewakan alat-alat usaha FNB, Pak. Oh iya? Alat usaha kuliner bisa disewa? Wih, baru tau gue. Bisa dong, Pak. Bapak mau saya kasih alamat dan kontaknya, Kak? Saya kirim ke Bapak, ya? Boleh, boleh, boleh. Lo kirimin gue alamatnya sama kontaknya. Gue coba WhatsApp, terus gue kesana, nanti langsung kita cek lokasi, ya. Oke, Pak. Siap. Wah, mantap. Nah, guys. Sekarang kita sampai di area Jakarta Barat. Kita mau ke Rental Usaha Kuliner, kaya usaha. Kita mau sewa-sewa alat-alat usaha kita. Karena kan kita membuat basar, ya. Jadi, kalau beli beresiko banget. Yuk, guys. Kita cek. Ini udah bener nih di B37, ya. Bener ya, B37 ini? Selamat siang. Silang. Silakan dulu sebentar, Pak. Selamat datang di area Usaha. Atau yang bisa saya bantu? Ini bener ya? Tempat sewa usaha kuliner, ya? Oh, betul sekali. Saya mau lihat dulu, boleh? Boleh. Silakan masuk ke dalam, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Siang, Pak. Jalan saya Hengki, Pak. Yang bisa saya bantu, Pak. Oh, iya, Pak Hengki. Saya dengan Indra. Saya mau lihat dulu, ya, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Di liat-liat dulu, dicari, ya, Pak. Mungkin itu bukan apa-apa. Iya, tapi ini kan banyak banget, nih, alatnya. Emang apa aja sih yang disewain di area Usaha? Saya di area Usaha lengkap, Pak. Untuk sewa-sewa penyawanya, belajarin masing-masing pikir, kemudian puling-nya kosong food, kemudian ada food kitchen-nya juga. Yang lain-lain sih, Pak. Kita lengkap semuanya. Wah, itu beratusan barang, itu. Betul, Pak. Tapi di sini kok cuma dikit? Jadi, di sini kebetulan kita hanya display-nya aja, Pak. Oke. Dan sebagian juga sudah 100 rewa, dan sebagiannya lagi ada workshop kita. Oh, ada workshop-nya lagi? Iya, betul. Oh, ya, kalau nggak muat ya barang ini. Ini menarik, nih. Kemarin saya, kenapa saya mau datang? Karena mau nanya. Kan yang jual tuh banyak. Kita beli marketplace, ada SRT mesin, dan lain-lain. Tapi kenapa namanya Ayu Usaha? Saya masih bingung, tuh. Ya, jadi kenapa kita ngambakan Ayu Usaha? Karena kita kan lihat kembang-kembangu KMX-nya yang mungkin nggak terbakar, yang mungkin nggak bisa membeli aset mesin, atau segala macem. Kemudian juga kembang-kembang yang mau mulai di pasar, yang lain waktu cuma terbakar. Kan nggak bisa berkembang jangka panjang. Cocok banget, tuh, Pak. Makanya kita perlu banget bantu daya usaha, rental usaha kuliner, untuk support kayak kita, nih. Kan saya mau mulai pasar, nih. Ya, kan ini lagi pandemi, terus sekarang mal udah mulai buka, ini biju syukur, semoga nggak berkepanjangan si pandemi, ya, kan. Terus sekarang bingung, nih. Ini baru mulai usaha lagi, terus kalau beli kan mahal banget tuh alat-alat eskrim. Saya hitung-hitung lebih murah, ya. Kita bisa hitung kos 7 hari, segala macem. Tapi kalau misalnya saya ternyata usahanya, puji syukur jalan, dan masa saya sewa terus, Pak? Nggak usah ke wakil, Pak. Kita juga gisihnya ada program yang namanya kebus murah. Jadi kayak nyicil, dong, ya? Hampir tirip, Pak. Oh, jadi kita sewa-sewa dulu, udah ada budgetnya. Eh, gue mau kebus aja deh barang-barang sewa. Bisa gitu? Bisa kebus yang barang-barang yang mungkin pokoknya pakai, kemungkinan ini, Bapak mau ambil yang lebih glass baru lagi, nggak bisa sih. Cocok, Pak. Kalau gitu, ini pas banget dengan kebutuhan saya. Kita langsung sewa aja. Lanjut kayak apa? Saya mau sewa 2 biji freezer box yang 1000 liter, Pak. Yang saya cat kemarin. Terus ada waffle, saya mau 5, Pak. Mau usah croissant. Crovel lagi rampe crovel. Saya mau es krimnya. Jadi crovelnya saya mau taruh es krim di atas. Es krim yang tiga tuas. Ya, sama satu lagi, saya mau freezer yang kecil, yang 100 liter aja buat rumah saya. Itu bisa dikirim ke tempat saya semua ya? Bisa, Pak. Dua tempat ya, Pak. Satu ke rumah, satu ke tempat basah saya. Baik, Pak. Kalau begitu, silakan lepaskan registrasi ke bukaan Bapak melalui yang sudah saya berikan via WhatsApp. Nanti kami akan coba cek reksian barang di workshop kami dan akan kami jadwalkan sesuai dengan yang Bapak buktikan. Setelah stock yang jadwalkan mungkin cocok dengan Bapak, bisa lakukan pembayaran. Setelah itu, kami akan proses pengiriman barang dan akan kami cari sesuai tanggal yang sudah Bapak tentukan sebelumnya. Nanti setelah hari H di lokasi, Bapak akan dimintai penyelitangan surat perjanjian sewa. Setelah itu, nanti selesai, kami akan cek pengisi barang masih aman dan berfungsi sebagaimana saat barang diterima oleh Bapak. Kemudian, uang deposit akan kami kembalikan maksimal 10 hari kerja ya, Pak. Setelah barang yang akan baik oleh tim kami. Oh, yaudah Pak Enki. Kalau gitu, saya mau langsung kerjasama dengan usaha. Tolong dong, ajarin saya cara step-stepnya langsung. Boleh, Pak. Sekarang, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oh, oke. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu buat Ayusaha. Bapak juga. Siap. Guys, jadi benar ya, sekarang ada perusahaan sewa di Ayusaha kita bisa sewa alat usaha kuliner. Ini jadi solusi banget buat kita nih, yang baru mulai usaha tapi modal terbatas, ragu-ragu mau tes market, takut saat usahanya jalan, nggak berkembang, terus bingung alat mau kemana atau modal besar. Sekarang ada solusinya, guys. Di Ayusaha, kita bisa nih pakai alat-alatnya yang cukup banyak, ratusan alat, varian jenis, dengan harga murah. Kita bisa mulai usaha dulu. Bahkan buat asara-asara basar, kalau misalnya kita ada event tertentu ya, seperti basar-basar atau hari raya, hari besar, lagi orderan kebanyakan, kita nggak usah beli, guys. Kita bisa sewa dulu dengan harga yang murah. Terus kalau sewa kelamaan, kalian juga nggak usah takut, ternyata di Ayusaha itu bisa tebus murah, guys. Nah, harusnya buat kalian nggak ada lagi nih alasan bilang nggak punya modal, modal terbatas, dan nggak berani mulai usaha, guys. Karena kalau kalian nggak muar, kalian nggak pernah tahu rasanya maju seperti apa, kendala-kendala harus kita beresin seperti apa, guys. Nah, ini sih luar biasa banget. Kita sebagai pengusaha atau calon pengusaha itu dipermudah, dibuat lebih gampang, dengan sewa yang lebih murah. Terus kalau kita pakai panjang, kita bisa tebus murah juga. Semoga konten ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua dan teman-teman di luar sana yang mau mulai usaha, langsung aja hubungan usaha. Nanti alamat sama link-nya saya kasih di deskripsi di bawah ini, guys. Kita seruput T dulu. Sampai jumpa.